Halo Assalamualaikum semuanya Pada video hari ini kita akan membuat kue nangka manis Karena nangkanya itu udah mateng banget, manis dan harum Penasaran? Yuk cek cara pembuatannya Kita siapkan panci, kemudian tuang 200 gr gula pasir Lalu setengah sendok teh garam 90 gr tepung hongkwe atau 1 bungkus yang berwarna putih 1 saset santan kara instan Bisa juga pakai 2 saset kalau suka Lalu tambahkan 600 ml air Kita aduk-aduk sebentar agar tercampur Lalu nyalakan api sedang Masak adonan kue di atas kompor dengan sering diaduk Masak sampai adonan mengental Teruskan mengadu agar hasilnya lembut dan tidak bergerindil Kemudian masukkan 200 gr nangka matang yang sudah dipotong-potong Nangkanya dikeluarkan isinya dan diiris dadu Tambahkan 1 sdm esen vanila agar hasilnya lebih harum Aduk-aduk sampai nangka agak layu dan adonan mengental Gunakan api kecil ya saat nangka sudah masuk ke dalam adonan Nah kalau sudah mengental kita angkat dan hilangkan uapnya Untuk penyelesaiannya kita siapkan cetakan plastik ukuran mini Cetakannya basahi dengan air ya agar nanti saat dikeluarkan itu mudah Tuang adonan dengan sendok sayur ke dalam cetakan Beri adonan kue nangka sampai memenuhi cetakan Kemudian biarkan dingin dan memadat Tadak, kue nangka manis sudah jadi Warna putih berpadu dengan warna kuning Kontrasnya itu cantik kan ya Kita cobain yuk Keliatan kan tekstur dari kue hengkue ini sangat lembut Wow, nangkanya banyak yang sembunyi Asli, enak, wajib dicoba kalau kalian lagi punya nangka Oke jangan lupa like dan subscribe Terima kasih sudah menyaksikan video ini Happy cooking! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!